Intro Halo Earth, welcome back with me and the CRC And we are the Earth Intro Oke guys, jadi kali ini kita Nggak bahas Mobil modifikasi ya Sekarang kita lagi raha di repair Jadi ini kita kedatangan CRV Gen 3 Jadi ini kemarin crash Ditabrak motor dari belakang Gabrak Ini hancur Bumper sampai belah dua Bumper kiri sampai hilang Terus nih kacanya Sisa kacanya ini Udah, cuma karet-karet doang dan serpihan Jadi ini kacau banget guys, nih Mobil udah parah banget Apalagi kalau lihat ini juga nih Ini kuat banget Kalian lihat ya Itu besi sampai kacau gitu Ininya cuma dipanasin sedikit Udah langsung lurus lagi Jadi aman nih Cuma ini ada yang patah Dudukan-dudukannya ada yang patah Jadi ini harus disambung-sambungin lagi nih Dudukan-dudukan Jadi ini Jadi ini awalnya orangnya udah Ngecek dulu ke bengkel resmi Dan abisnya kalian bisa lihat Abisnya itu Nah Ini estimasi body repair ya Gak usah sebutin merek Itu abisnya sekitar Grand total belum disebut Tapi kalau kalian lihat ini Pintu belakang ganti baru Rp15.000.000.000 Kaca belakang Rp8.000.000.000 Garnish tailgate yang sebenernya gak usah diganti Itu Rp4.000.000.000 Terus LNGS apalah itu Rp1.800.000.000 Sisanya ya gak ada yang Rp1.000.000.000 Kalau diperbaikin Cup bagasinya Rp1.400.000.000 Molding bagasinya Rp500.000.000 Kolar belakang Rp9.400.000.000.000 Pokoknya Mahal banget Ini pintu belakang itu Rp15.000.000.000.000 Makanya kita lagi mau coba Siapin Selamatkan Karena ini pintu mahal banget Jadi ini gue rada jauh Sorry ya Soalnya itu sambil diketok-ketok Itu pintu mahal banget Rp15.000.000.000 harganya Jadi kita Cobain daripada Beli baru Pintunya Jadi Mendingan Benerin Sisanya beli motor Iya 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 Jadi yang paling yang tetap harus beli Kaca ya Kita gak bisa bikin kaca Tapi ini Udah lagi diketokin Tadinya lebih parah Lebih bleset Ada fotonya kalau gak salah Nah ini Udah mulai ngebuntuk lagi Kita keluarin dulu semua Ini pintu kita keluarin semua dari dalam dulu Yang harus dipotong Dipotong dulu tulangnya Nah abis itu nanti kalau udah Udah semua nih Dikeluarin Diketokin lagi dari luar Kita Sama ratakan Jadi Hitungannya kayak begini Yang hetak Yang helip Yang helip Yang helip Nah Ini tadinya kan kayak begini Ini kita bikin gepeng gitu ya Kita ketokin semua Platnya Ini juga kita platnya kita bikin Ketok semua nih Tinggal dirapi-rapihin Nah itu juga nanti sama, jadi sama prinsipnya modifikasi sama ya, kayak bikin pender segala macem Itu lu dari bare metal kayak gini, dari bener-bener plat doang Dibikin sampe akhirnya membentuk suatu bentuk yang bisa dibilang cantik gitu ya Nah ini juga kita lagi mau ngebikin, jadi nanti kita nyontoh dari sebelah sini untungnya Sebelah sini masih ada contoh, jadi aman banget, gak bakal kayak beda Dan gue rasa sih harusnya gak bakal keliatan bekas crash ya Sejauh ini sih kita ngerjain mobil yang bekas crash, gak keliatan Tentu apalagi yang ada stream jaman dulu tuh, yang udah kebalik, kebenerin, aman banget Jadi ya udah oke lah, jadi ini tekniknya ya Ada juga yang tekniknya ditarik gitu, kemudian kalau disini kita punya legend Jadi ya cara orang berbeda, tapi kalau di cara legendnya kita ini diketok Nanti bisa sama Tapi ini gue pengenalan project, jadi nanti pokoknya kalian lihat ya ini ancurnya segini Sorry udah sempet dibongkar, nanti kalian lihat hasil jadinya gitu Ini berubah banget, dan ini mobil sebenernya modif Ini mobil modif, pertama sayang banget ya karena ya ini udah full body kit Gue gak mau ke depan ya, masih ada plat nomernya, kasian orangnya Terus udah full body kit, kalau di moding ini udah dibikin sewarna body Gue suka banget, terus pelak udah pake Aduh gak ada, oke Oke tadi kita udah lepas plat nomernya, nanti kita lihatin debuannya Pelak udah ganti ring 18, pake auto culture Terus Ini bumper depan, bumper belakangnya pun udah diganti juga ya Ini bumper depan ini udah pake Moludo Jadi ini juga bumper nanti kita rapiin ya Ini kita beforenya kita tunjukin, ini bener-bener gak rapet ya Ini nongel Terus keriting Terus detail-detail warnanya ini gak dikasih ya Harusnya ada warna silver gitu ya Itu gak dikasih, terus ini juga gak rapet Pokoknya nanti kita ini bikin semua Kita rapiin semua nih sama bumper depannya Di repaint lagi Ini kalau kalian lihat juga Pemper yang belah ini lebih asup ke dalem Jadi harus dikeluarin Terus ini RAM-nya juga gak dicet Harusnya dia, at least kalau gak pake plastik dicet Nanti kita mau gantiin RAM plastik aja biar rapi Karena ya biar senada sama RAM atas ya Kalau lihat gini kayak udah kacau gitu Terus ini emblem harus diganti bos, tolong Terus sisanya ya kayak audio udah ganti juga dia audio Jadi ini mobil sebenernya gak standar-standar banget Dan mempernya kalian mau lihat kacaunya gimana, yuk Nah yaudah ini bempernya cuma segini Setengah Jadi kayak kita itu dikasih PR, bikinin lagi dong setengahnya Nah kebetulan kita punya modulo original Ini ori ya, ini ori dari Jepang banget Tapi ini versi satunya Jadi nanti mungkin kita asal cetak dulu aja Karena kita gak punya modding CR-V sebenernya Jadi kalian yang punya CR-V mau modulo versi 1 kita punya Aman banget Nah karena ini yang facelift ya CR-V yang facelift Jadi harus memperlu versi 2 Otomatis harus pake yang ini Jadi kita nanti bakal ambil untuk dudukan-dudukan standarnya aja Hehehe boy Kita cetak Ini juga standarnya Sisanya kita bikin percis kayak gini Gitu Jadi Nanti kita setengahin dulu, potong Potong Ini setengah yang kita cetak setengah Masukin Nanti kita bikin baru semua Gitu Jadi Harusnya nanti sama ya Cuman ya mungkin payahnya nanti Cari Lata kucing Ini bumper Biasanya kan orang pecah Diambil Ini dibuang Gak ada hebat Soalnya mata kucing ya Cuman gak tau sih mungkin emang hancur banget juga Karena ya kalau liat dari damage-nya tuh Yang kiri hancur banget Dan Kacau deh pokoknya nih Sayang banget mobilnya Padahal nih mobil Pada masanya sih Pada masanya ini baru Terus Modifannya begini tuh udah Keren banget Gitu Sayang deh Terus ini kenal pot Gue udah ganti nih KKS Dan ini mobilnya manual Ini 2000 cc manual Ini 2000 cc manual Gila Agak jarang ya Dan Gue pengen ngapain gearboxnya Buat diisi abu gitu ya Barangkali om Mau metik Mobilnya bawa jadi metik gitu Geran gearbox Ini soalnya Asik banget pasti Karena K20 manual Gila Impian gue banget ya Bukan K20 A Memang ya Cuman Gue bisa bilang sih Banyaknya kan ini yang metik Ini manual Lucu sih Gue seneng banget Dan ini kalau Kalian liat manualnya Sampai 6 Giginya sampai 6 Jadi Udah kayak type R Jadi kalau gue pake Sift knobnya type R Udah kayak K20 A gitu Gokil deh Pokoknya Oke Jadi mari kita selamatkan Ini si Arfi Yang gue bilang Cukup jarang ya Ini udah mulai kebentuk nih Atas nih Cepet banget Mungkin Dalam 2-3 hari Bentuknya udah ketemu ya Bentuk udah ketemu Tinggal kita finishing Nanti gue Bakal update terus ke kalian Gimana Kamu komen aja di bawah Suka gak konten-konten begini Gue lagi tes aja Kalau kalian Kalian lebih suka modifikasi Ya udah Yang bagi miri Kita gak konten-konten lagi Jadi gimana kalian lagi guys Gitu Oke Jadi mungkin Terutnya topik Beli dulu Pokoknya nanti Kalian yang mau liat Detail-detailnya Dan before sampai afternya Nanti semuanya ada Di Earth Premium Jangan lupa juga cek 7 Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan Earth Industry Gila ini New drop-nya banyak banget Kalian cek aja Instagram-nya Dan kita udah ada Shopee-nya Langsung cek aja EarthOtoconcept.cerbon Itu udah Lengkap semua baju ada Disitu Oke Jadi mungkin Segitu dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys And be the best on Earth And be the best on Earth Thank you so much for watching Terima kasih.